Saya dan Mas Bagus turut berduka cita ya Mbak atas kepergian Mas Ardi. Semoga Mbak dan anak-anak diberikan kekuatan dan ketabahan. Makasih ya Mbak. Mas sudah mau datang ke sini. Mbak Nanda kalau butuh teman ngobrol bisa panggil saya Mbak. Saya agak keberatan kok. Iya Mbak. Nanti saya sering-sering ajak Mbak Yanti ngobrol. Biar saya gak kesepian. Iya Mbak. Kalian juga ya. Kalau ada apa-apa bisa minta tolong ke Tante. Val Nailin. Kita kan udah tetanggaan bertahun-tahun loh. Jadi jangan sungkan. Iya Tante Yanti. Nanti kalau ada sesuatu yang bisa dimintai tolong. Kita bakalan minta tolong kok. Tapi saya masih belum percaya Mbak. Kalau Mas Ardi pergi secepat ini. Iya Mas. Saya juga. Rasanya baru kemarin kami pindah ke rumah ini. Ketemu Mbak Yanti. Sama Mas Bagus. Ada anak-anak juga. Ternyata kita udah bertambah umur ya Mbak. Iya Mbak. Bener. Baru kemarin rasanya anak-anak kita pada masuk sekolah dan sekarang udah pada besar. Iya Mbak. Ternyata waktu berjalan cepat ya. Saya mau kasih pesan ke Alina, Naila, dan Naufal. Rawat mama kalian dengan baik ya. Kasian mama kalian tinggal sendiri. Iya Tante. Ya sudah kalau begitu kami pamit dulu ya Mbak. Sekali lagi turut berduka cita atas kepergian Mas Ardi. Iya Mbak. Terima kasih ya sudah menyempatkan untuk datang. Sama-sama Mbak. Kalau gitu kami pamit dulu ya. Mari Mbak. Mah, istirahat dulu yuk. Mama tidur dulu. Mama mau beres-beres dapur dulu Lin. Banyak gelas dan piring kotor bekas tamu. Itu biar Alina yang cuci mah. Mama belakangan ini kurang tidur banget. Jadi baiknya mama mending istirahat dulu. Iya Lin. Dari kemarin mama susah tidur. Ya udah kalau gitu mau istirahat dulu ya. Iya mah. Mendingan mama tidur aja. Mata mama kelihatan capek banget. Ya udah mama ke kamar dulu ya. Iya mah. Val, kamu juga tidur. Dari kemarin kamu gak tidur-tidur loh. Iya Val, kamu istirahat aja. Nanti kamu malah sakit. Iya kak. Biar aku sama Naila yang beres-beres. Kamu sama mama mending istirahat aja. Belakangan ini mama, Nova, dan Naila gak pernah sarapan bareng. Karena dari pagi sibuk nyambut kerabat yang datang untuk melayat. Jadi hari ini aku mau masak buat mereka ah. Mah, sarapan yuk. Iya ah. Ayo mah sarapan. Alina udah masak. Oh kok tumben Lin. Abisnya kita udah lama gak sarapan bareng. Jadinya Alina masak. Biar bisa sarapan bareng. Oh iya ya. Kita udah lama gak makan bareng. Makanya mah. Mama ke meja makan duluan. Aku mau panggil Naila sama Noval dulu. Yaudah mama duluan ya Lin. Iya mah. Val. Kenapa kak? Ayo sarapan Val. Udah lama kita gak sarapan bareng. Iya kak. Nanti aku nyusul ya. Oke. Nay, sarapan yuk. Aku udah masak tuh. Ayo kak. Kayaknya kita udah seminggu lebih gak makan bareng di meja ini. Iya. Mama sampe lupa kapan terakhir kita makan bareng. Waktu papa sakit mah. Oh iya bener gak kerasa ya. Iya mah. Biasanya kita makan bareng sama papa. Papa biasanya duduk di kursi itu. Iya Lin. Biasanya papa suka nanya-nanya kita. Gimana sekolah kita. Gimana kegiatannya. Papa suka nyuruh aku berhenti nulis. Dan pindah ke bidang yang lebih memungkinkan. Iya bener Nay. Tapi yang gak pernah lupa itu. Papa selalu nanyain kabar Noval terus. Papa tuh sayang banget sama kamu Val. Val. Eh. Masa sih kak? Jangan diem-diem aja Val. Iya nih. Jangan kebanyakan ngelamun juga. Iya kak. Enggak kok. Kamu gak apa-apa Val. Gak apa-apa kak. Serius. Kalau butuh temen ngobrol panggil kita aja. Iya Val. Kamu jangan sungkan-sungkan ngajak mama ngobrol. Kamu udah lama gak ngobrol sama mama loh. Iya ma. Mama. Mama. Mama kenapa ma? Mama pusing banget Lin. Pusing kenapa ma? Mungkin karena akhir-akhir ini mama kurang tidur Lin. Kenapa kurang tidur ma? Mungkin karena mama kepikiran papa terus Lin. Mama kenapa kak? Katanya pusing Val. Kita ke dokternya ma. Gak usah Val. Nanti kalau makin parah gimana ma? Gak apa-apa Val. Nanti mau minum obat aja. Yaudah kalau gitu ma. Nanti kalau ada apa-apa kasih tau novel ya. Iya Val. Mama gimana kak? Mama masih gak enak badan ai. Sekarang mama lagi istirahat. Gimana kalau kita bawa mama ke dokter aja kak? Biar cepet diobati. Iya kak kita bawa mama ke dokter aja. Tapi mama gak mau. Biar aku yang bujuk mama kak. Sekalian biar aku yang antar. Boleh Val. Coba kamu bujuk lagi mama supaya mau ke dokter. Tumben kamu peduli Val. Biasanya kan cuek. Iya itu karena aku khawatir dengan keadaan mama kak. Dulu pas papa aja kamu. Kalau besok mama masih enak badan. Aku bawa ke dokter ya kak. Iya boleh Val. Nanti kalau mama mau ke dokter kabarin aja ya. Iya kak. Ma. Masuk Val. Ma. Mama yakin gak mau buat periksa ke dokter. Bukannya mama hari ini masih sakit kan? Masih Val. Masih Val. Tapi kayaknya gak harus pergi ke dokter. Mama masih kuat kok. Jangan gitu ma. Kita kan cuma periksa. Noval takut. Kalau sakitnya mama lebih parah dari yang mama fikir. Lebih baik bisa mengobatinya lebih awal. Kamu kok sekarang jadi lebih banyak bicara Val. Noval serius ma. Iya iya. Jadi mama mau kan periksa ke dokter. Ya sudah kalau kamu maksa. Lagian bener juga kata kamu Val. Berarti besok kita pergi ya. Iya. Mama sama Nauval pergi ke dokter dulu ya Lin. Nah iya ma. Hati-hati ya. Iya naik. Jangan ngebut-ngebut kayak biasanya Val. Ingat kamu bawa mama. Kakak. Kan cuma ngingetin naik. Iya kak. Ya udah. Aku sama mama mau kerangka dulu ya. Iya Val. Hati-hati ya. Ayo naik. Sekarang Nauva berubah banget ya kak. Iya sih naik. Biasanya dia cuek dan suka ngambek. Sekarang dia yang paling semangat bantu. Mungkin dia udah sadar kali naik. Padahal pas papa sakit dia bahkan gak mau jenguk. Apa dia nyesel ya kak? Dulu dia pernah gitu ke papa. Bagus deh kalau dia sadar. Harusnya dari dulu dia begitu. Tapi tetep aja kak. Setidaknya dia udah berubah. Kita harus menghargainya. Jadi ibu Nanda kelelahan. Karena sekarang usianya sudah tidak muda lagi. Ibu Nanda harus cukup istirahat. Dan jangan banyak pikiran. Saya akan beri teman-teman. Hati-hati ma. Ma langsung minum obat terus istirahat ya. Iya Val. Val, mama mana? Habis minum obat mama langsung tidur kak. Terus kata dokter apa Val? Kata dokter mama harus istirahat total kak. Usia mama semakin bertambah. Jadi kesehatannya juga udah mulai menurun. Serius Val? Berarti penyakit mama parah dong. Mungkin mama masih kepikiran terus atas kepergian papa. Imbasnya kekesehatan mama. Kalau begitu kita harus sama-sama ngerawat mama. Seperti kita merawat papa dulu. Awas ya noval. Jangan sampai kamu kayak kemarin lagi. Gak mau bantu rawat papa. Sampai papa akhirnya gak ada. Kamu jangan egois jadi orang. Kak. Iya kak. Aku tahu kok. Pokoknya kita harus rawat mama sebaik mungkin. Kak. Ada yang bisa aku bantu gak? Kayaknya gak ada deh Val. Kita bisa masak berdua kok. Yakin kak? Aku mau bantu apapun kok. Gak ada sih. Paling nanti kamu nganter makanan buat mama. Oke kak. Kamu bisa gak bawa nampan isi piring sama gelas? Bisa dong kak. Oke kalau gitu. Nanti habis makan kamu anterin makanan buat mama. Siap kak. Kak ini makanan buat mama ya? Iya Val. Aku anterin ke mama dulu ya. Iya Val. Hati-hati. Agak aneh liat dia begitu Nay. Mungkin kita belum terbiasa aja kak. Semoga aja dia begitu gak cuma sebentar. Amin. Lagi apa Val? Lagi mau nyuci baju kak. Hah? Nyuci baju? Tumben banget. Kebetulan aku lagi luang kak. Jadi bisa bantu. Hah? Kok pakaian putih digabungin sama pakaian yang berwarna sih? Hah? Emang harus dibedain? Ya iyalah. Nanti kalau pakaian putih kena luntur gimana? Ya aku gak tau kak. Ya makanya tanya dulu. Jangan langsung dikerjain kalau gak tau. Maaf kak. Gimana sih? Itu bukan membantu namanya. Malah nambahin kerjaan tau. Sini biar aku aja yang nyuci. Ma? Masuk Val. Minum obat ya ma? Mama udah sarapan kan? Udah Val. Kamu udah sarapan. Udah ma. Barusan sama kak Alina dan kak Nailah. Bagus lah Val. Eh minum sama obat mama udah diantar? Udah Lin diantar sama Nova. Kok kamu gak bilang dulu ke kakak sih Val? Kan tadi kakak udah ngantrin sarapan buat mama. Hah? Kok kamu ngasih air dingin sih buat mama? Hmm emangnya kenapa kak? Harusnya dikasih air hangat. Masa dikasih air dingin sih? Kan mama lagi sakit. Aku gak tau kak. Makanya nanya dulu jangan sembarangan kayak gini. Udah Lin airnya belum mau minum kok. Tapi tetep aja ma. Harusnya naupal nanya dulu ke aku atau ke Nailah. Udah gak apa-apa. Kamu jangan so tau gitu deh Val. Kalau mama makin sakit gara-gara ini gimana. Bentar ya ma. Aku ganti air hangat dulu. Udah Val. Jangan dimasukin ke dalam hati. Iya ma. Nay. Kamu nyium bau sesuatu gak? Eh. Iya kak. Bau gosong? Nah iya bau gosong. Kamu masang sesuatu naik. Enggak kak. Dari tadi kan kita disini. Baunya ada di dapur naik. Jangan-jangan ada yang kebakar. Ya ampun. Ayo kita lihat kak. Aduh. Aduh. Gimana nih? Aduh. Aduh. Gimana nih? Ini bau apa? Noval kamu lagi ngapain? Ini kak. Aku gak sengaja gosongin telur. Kenapa kamu tiba-tiba goreng telur? Aku masak buat makan malam kita kak. Kok tiba-tiba Val? Biasanya juga yang masak kita. Tadi aku lihat ke Naila dan ke Alina lagi istirahat. Jadi aku pikir buat bantuin masak. Kakak tahu kamu lagi suka bantuin orang-orang di rumah. Tapi setiap kamu ada niat bantu gak ada yang berakhir benar. Itu bukan bantu namanya. Tapi malah nambah kerjaan. Maaf kak. Aku cuma niat bantu. Aku gak tahu kalau malah tambah nyusahin. Udah kak. Nova kan lagi belajar. Ya makanya ikut bantu. Biar gak kayak sekarang. Gak bisa apa-apa. Udah Val. Gak apa-apa. Yang itu buang aja. Kamu goreng yang baru. Nanti apinya jangan gede-gede. Takutnya gosong lagi. Iya kak. Maaf ya. Udah. Gak apa-apa. Kak Alina. Hmm. Kenapa Nay? Aku boleh ngomong sesuatu gak? Boleh. Apa Nay? Ini soal novel. Kenapa lagi dia? Dia bikin ulah lagi. Enggak kak. Bukan itu. Aku cuma mau ngingetin kakak. Kalau novel itu lagi belajar. Dia berusaha memperbaiki sifatnya yang dulu. Dan mencoba memperbaiki kesalahan waktu papa sakit. Iya kakak tau kok soal itu. Aku cuma mau ingetin kak. Kakak jangan terlalu kelas sama novel. Aku lihat kakak sering marah-marah tiap kali novel ingin berubah. Iya Nay. Harusnya emang gak begitu. Tapi rasanya susah. Aku selalu otomatis marah ke dia. Mungkin kakak masih teringat masa-masa dulu. Jadi kakak gampang marah ke novel. Mungkin aja Nay. Tapi aku belum bisa maafin novel dan masa lalu kita. Aku paham kak. Tapi mulai sekarang kakak coba jangan terlalu sering marahin novel. Kalau dia salah kita cukup ingetin. Walaupun susah akan aku coba Nay. Tenang kak. Aku juga bakal bantu ingetin. Val. Itu jambilan buat mama. Iya kak. Itu kulit apanya dikupas aja val. Mama gak suka kalau masih ada kulitnya. Oh iya kak. Nanti aku kupas dulu kulitnya. Air minumnya udah tau kan. Harus air anget. Gak boleh air dingin. Udah kak. Aku udah dikasih tau kemarin sama kak Alina. Bagus deh kalau gitu. Yang lainnya udah bener kan kak. Gak ada yang salah lagi. Udah bener kok. Tenang aja. Syukur deh kalau gitu. Aku takut kalau kak Alina ngomel lagi. Soalnya kak Alina. Kamu jangan terlalu masukin ke dalam hati ya. Kak Alina belum lupa sama masa lalu. Jadinya masih terbawa sampai sekarang. Dan juga udah terbiasa marah-marah. Makanya marah terus. Iya aku paham kok. Lagian emang aku yang salah. Semuanya butuh proses Val. Jadi sabar aja. Kamu berusaha berubah. Kalina berusaha berdamai dengan masa lalu. Iya kak. Makasih ya. Ma. Masuk Val. Ma. Aku bawa cemilani buat mama. Bawa apa Val? Buah apel. Mama kan suka buah apel. Wah jadi ngerepotin Val. Enggak dong ma. Kan emang udah tugasnya novel buat ngerawat mama. Alhamdulillah. Kamu udah mulai berubah ya sekarang Val. Aku cuma gak mau kujadian kayak waktu itu lagi ma. Iya ma. Ma paham kok. Maafin novel ya ma. Kalau masih suka bikin kesalahan selama ngerawat mama. Gak usah minta maaf Val. Wajar kalau kamu melakukan kesalahan. Namanya juga masih belajar. Iya ma. Oh iya. Mama jadi inget sesuatu pak. Apa ma? Di lemari mama ada surat peninggalan dari almarhum bapak. Mama lupa ngasih tau kamu dari kemarin. Surat apa ma? Kamu akan tau setelah kamu membacanya. Tapi kamu harus membacanya setelah mama tiada. Kok ngomongnya gitu sih ma? Kamu harus janji ya Val. Kamu harus baca surat itu. Mama udah tidur Val? Udah Kak. Minum obat? Udah juga. Alhamdulillah Val. Ayo ikutan nonton. Nonton film apa Kak? Ini drama kesukaan Kak Alina. Oh iya Pak. Kamu kan bentar lagi mau ujian masuk universitas. Udah belajar belum? Belum sih Kak. Aku kan masih sibuk ngurusin mama. Iya sih. Tapi jangan dijadikan suatu alasan. Kamu harus cepat belajar supaya bisa kuliah. Iya Kak. Nanti aku belajar pas mama udah mulai baikan. Kamu udah tau mau masuk universitas mana dan ngambil jurusan apa? Udah Kak. Aku mau ngambil jurusan seperti Papa dulu. Oh gitu. Yaudah kamu belajar yang rajin. Supaya lulus. Iya kan Kak? Iya. Kamu jangan males-males. Iya Kak. Oh iya. Kak Naila dan Kak Alina kapan balik ke kos? Hmm. Gak tau sih. Emang kenapa? Kamu bosen liat kakak di sini. Maksud aku bukan gitu Kak. Kak. Nova cuma nanya. Bicanda. Masih belum mikirin itu sih Pak. Lihat kondisi nanti aja. Kalau bisa tinggal di sini aja Kak. Biar mama seneng. Karena rumah rame lagi. Biar kita pikirin lagi deh Val. Nanti kalau udah ada keputusan. Kami kasih tau. Yaudah. Aku tunggu keputusan kalian. Oh iya. Soal pertanyaan novel semalam. Menurut kamu. Kita mending tinggal di sini. Atau balik ke kos ya. Aku masih ragu sih Kak. Tapi kalau dipikir-pikir. Mendingan kita tinggal di sini aja. Aku gak tega ninggalin mama sendirian. Apalagi setelah papa gak ada. Iya sih Nay. Mana usia mama udah bertambah. Udah gak seperti dulu lagi. Bener Kak. Kalau kita balik ke kos. Kita bakal kepikiran mama terus. Iya kan? Hmm. Iya sih. Jadi keputusan akhirnya. Kita pindah ke rumah lagi. Kayaknya begitu sih Nay. Mungkin itu keputusan terbaik untuk saat ini. Kak. Kak. Kenapa sih kamu teriak-teriak Paul? Mama Kak. Mama kenapa Paul? Mama gak mau bangun-bangun Kak. Hah? Mama. Hausnya kau yang mau. Hinduya. Ini sih mutiny inşallah. � Eleламu 76-ll dinas. Jungle. Mama laman. Mama. 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 Sampai jumpa di video selanjutnya. Isi suratnya tentang apa, Val? Aku juga belum tahu, Kak. Yaudah, sekarang kamu buka dan baca suratnya. Iya, Kak. Kepada Alina, Naila, dan Naufal. Lewat surat ini, Papa mau memberikan amanat kepada kalian terkait dengan harta warisan yang kami tinggalkan. Setelah Papa dan Mama berdiskusi dengan mempertimbangkan banyak hal, akhirnya kami memutuskan untuk memberikan harta warisan kami berupa rumah beserta isinya kepada Naufal. Sementara untuk uang tabungan yang ada di rekening Papa dibagi tiga untuk Alina, Naila, dan Naufal. Dan ini surat masyarakatnya, Kak. Hah? Rumah ini buat kamu? Kenapa rumah ini cuma dikasih ke Naufal? Dan kita cuma kebagian uang aja? Tapi ini permintaan Papa, Kak. Tuh, kan sampai akhir pun Mama sama Papa nggak pernah adil kayak kita, Naila. Selalu aja Naufal. Kak, bukan begitu. Aku udah nyangka dari lama sih. Harusnya aku udah nggak kaget. Tapi tetep aja rasanya nggak adil banget. Walaupun begitu, Kakak masih bisa tinggal di sini kok bareng aku. Buat apa, Val? Rumah ini udah sepenuhnya milik kamu. Kami nggak ada hak buat tinggal di rumah ini. Jadi, kami harus pergi. Kak, Kakak nggak harus pergi. Kita masih bisa tinggal di sini sama-sama. Maaf, Val. Tapi walaupun kamu izinin, Kakak masih nggak terima dengan pembagian ini. Yang ada, kita bakalan sering berantem. Setelah ini, aku bakalan balik ke kos. Gimana kamu, Naila? Aku ikut nggak ikut. Kakak bakalan tetap pergi, Naila. Jadi, terserah kamu mau gimana. Aku pilih ikut balik lagi ke kos sama Kakak. Apa benar-benar kalian tidak bisa tinggal di sini, Kak? Nggak bisa, Val. Maaf. Iya, sudah. Kalau itu memang keputusan Kakak. Iya, Val. Ayo, Nail. Kalau Kak Alina dan Kak Naila pergi, apakah aku nanti bisa hidup sendirian? Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Ia akan pasti terima kasih. Terima kasih.